Viral momen warga berbaris tunggu truk sampah lewat kompak lempar sampah pribadi ke truk. Unggahan video yang menunjukkan kedatangan truk sampah di depo sampah pasar ngasem Yogyakarta di serbu warga viral di media sosial. Tampak warga melempar sampah-sampah yang dibungkus dengan kantung plastik ke bak belakang truk sampah. Salah satu akun yang membagikan video tersebut yakni Ad Merapi Uncover pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Saat dikonfirmasi, Kabit Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Ahmad Heryoko, menjelaskan banyaknya warga yang menunggu truk sampah lalu melemparkan sampah ke bak truk sampah adalah fenomena yang tidak hanya terjadi satu kali. Fenomena itu terjadi setiap kali, jadi pelayanan kita kan tidak seperti tahun-tahun yang lalu, dan ini menjelang tutup total TPA piyungan kami mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah harus dikelola dengan baik. Ujarnya, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Haryoko menjelaskan bahwa saat ini sampah tidak bisa habis 100% seperti tahun-tahun yang lalu, sehingga membutuhkan depo sampah yang digunakan untuk menampung sampah sebelum diolah. Depo di Pasar Ngasem menurut dia berukuran kecil. Depo ditutup oleh petugas dengan tujuan sampah tidak meluber ke jalanan. Terjadinya fenomena melempar sampah di truk sampah ini menurutnya karena masyarakat tidak sabar menunggu untuk membuang sampahnya. Menurut dia, depo sampah sudah ada jadwal jam operasional yakni dibuka pada pukul 5 sampai dengan 9 WIB. Kadang masyarakat setelah subuh misalnya, masyarakat tidak sabar lalu dilempar ketika truk datang, kata dia. Haryoko menambahkan setelah TPA piyungan ditutup permanen, pada Mei akan ada penyesuaian jadwal buka depo sampah di kota Yogyakarta. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!